Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya disini aku sudah siapkan 3 buah wortel ukuran sedang yang sudah dikupas dan dicuci bersih kemudian kita parut wortelnya menggunakan parutan seperti ini nah selain menggunakan parutan seperti ini bisa juga menggunakan parutan untuk keju ya teman-teman setelah selesai diparut ini kita sisihkan dulu siapkan juga 1 batang daun bawang kemudian iris tipis daun bawangnya setelah selesai diiris-iris daun bawangnya ini kita sisihkan juga disini aku sudah siapkan 10 buah tahu putih ukuran sedang kemudian tahu putihnya kita pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar lalu kita haluskan menggunakan garpu sampai teksturnya benar-benar halus dan ini tahunya sudah cukup halus selanjutnya kita tambahkan wortel yang sudah kita parut tadi kemudian tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis tadi berikutnya tambahkan 2 butir telur ayam untuk bumbunya disini aku pakai 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam halus setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh gula pasir kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata nah sambil mengaduk buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih nah ini adonannya sudah tercampur rata sudah bisa digunakan sebelum digunakan kita membuat dulu bahan perekatnya siapkan mangkuk kecil lalu masukkan 2 sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan secukupnya air kira-kira 4-5 sendok makan lalu kita aduk sampai tepung terigunya larut dan tercampur rata nah ini untuk bahan perekatnya siap untuk digunakan langkah selanjutnya siapkan kulit lumpia disini aku pakai kulit lumpia yang udah jadi ya teman-teman beli di pasar nah kita ambil 1 lembar kulit lumpianya kemudian kita tambahkan 1 sendok makan isian yang sudah kita buat tadi kita ratakan nah setelah selesai diratakan kemudian kita bentuk adonannya dengan cara digulung seperti ini nah pinggirannya kita lipat yang satu lagi juga kita lipat ya kanan dan kirinya kemudian kita gulung kembali sampai ujung nah di bagian ujungnya ini kita beri perekat dulu menggunakan tepung terigu yang sudah dibuat tadi ya hasilnya jadi seperti ini kita lakukan semuanya hingga selesai ambil 1 lembar kulit lumpia kemudian isi dengan isiannya sebanyak kurang lebih 1 sendok makan lalu ratakan nah ini sebenarnya untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman bisa dibentuk panjang atau agak pendek juga ya bisa pokoknya disesuaikan aja dengan selera teman-teman ini sisi kanan dan kirinya kita lipat seperti ini kalau udah dilipat kemudian kita gulung sampai ujung setelah sampai ujung beri perekat nah untuk perekatnya ini selain tepung terigu bisa juga menggunakan air putih biasa atau putih telur ya pokoknya disesuaikan selera aja dan ini hasilnya ya teman-teman kurang lebih jadi 40 piece dan ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya jadi projen sewaktu-waktu bisa digoreng nah tapi disini aku mau goreng dulu siapkan minyak goreng yang udah panas kemudian kita masukkan lumpia isi tahunya kita goreng menggunakan api sedang aja jangan terlalu besar jadi ini kita goreng sampai matang ya teman-teman sampai kuning keemasan kalau dirasa bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan boleh kita bolak-balik ya supaya matangnya merata dan kalau udah kuning kecoklatan seperti ini tinggal diangkat dan ditiriskan dan ini hasilnya ya teman-teman udah mateng siap untuk disajikan nah ini aku baru goreng sebagian dulu yang sisanya aku taruh di dalam kulkas ya kalau sewaktu-waktu pengen jadi tinggal digoreng ini teksturnya renyah banget isiannya mantul ya pokoknya teman-teman harus coba buat di rumah buatnya juga mudah dan bahan-bahannya juga sangat simple ini bisa dijadikan buat menu tajil buka puasa nanti ya teman-teman pasti jadi rebutan dan selain buat buka puasa juga bisa dijadikan menu sahur jadi ini sangat praktis tinggal kita goreng aja ya nah ini enak banget dimakan pakai cabai rawit atau juga pakai saus sambal kesukaan teman-teman pokoknya sesuai selera aja nah selain buat cemilan di rumah bisa juga dijadikan ide jualan ini bisa dijual mulai harga seribuan tapi kalau minyak lagi mahal kayak gini bisa dijual 2 ribuan ya teman-teman soalnya ini ukurannya juga lumayan agak besar kalau pun mau dijual seribuan bisa dikurangin lagi ya isiannya jadi tambah sedikit dan nanti hasilnya bisa jadi lebih banyak pokoknya bisa disesuaikan aja dengan modal dan bahan baku di tempat teman-teman ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb